Puluhan kelompok buruh mengepung kantor DPR di Sulawesi Selatan. Mereka menggelar aksi dan berorasi di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Kelompok buruh yang turun berunjuk rasa di antaranya KSPSI, KSN, serta SRMK. Berbagai tuntutan pun disampaikan perwakilan buruh saat berorasi, seperti tuntutan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Pengubahan, hingga Kesejahteraan Buruh. Selain para buruh, puluhan driver ojek online juga ikut bergabung dalam unjuk rasa memperingati May Day ini. Pengamanan pun dilakukan oleh aparat di depan gedung DPRD. Kawat berduri juga dipasang di sepanjang tembok pagar agar masa buruh tak meringsak masuk ke gedung DPRD. Banyak terdapat! Ya dari Jakarta kita menuju Makassar, pemirsa untuk mengetahui demo buruh di sana. Ada koresponden B-Universe, Ivan Ahmad. Selamat sore, Ivan. Seperti apa suasana terkini demo buruh di Makassar dari pantauan Anda? Ya Rolando, saat ini hasil juga rasa para buruh sudah mulai berlangsung ke merah, sudah mulai mengeluarkan diri. Saat ini saya sedang berada di selantar flyover Jalan Urib Semua Arjo. Lampas di belakang saya masih ada satu kelompok masa buruh dan buruh di Selatan, walaupun tidak sebanyak masa yang tadi di depan DPRD Provinsi Selatan. Saat ini pasap buruh yang tadinya berunjuk rasa di depan DPRD Provinsi Selatan sudah mengeluarkan diri. Setelah beberapa perwakilan mereka diserima oleh kedua DPRD Provinsi Selatan, Andi Ina Karni Katari. Andi Ina Karni Katari menjendikan, akan menyampaikan aspirasi penutupan mereka ke pemerintah pusat. Dalam arti itu, walaupun pasap buruh sempat membuka di jalan dan sedikit ada reaksi di depan pintu DPRD Provinsi Selatan, namun secara keseluruhan situasi komitif berlangsung kebucin. Baik, Ivan. Ini kalau dari yang Anda sampaikan tadi, sempat masa juga memblokade jalan, artinya sempat terjadi ketegangan juga di sana. Dan sebetulnya seperti apa? Apa saja tuntutan yang disampaikan oleh masa demo buruh hari ini? Ya, lho lho lho. Tuntutan mereka pada umumnya sama dengan masih wujud rasa masa di daerah lain. Seperti salah satunya itu mendekat pemerintah pusat, mencabut Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Lho lho, yang lainnya itu mendekat pemerintah, meniberti hak dari kepentingan pekerja. Gitu, Golan, dong. Baik, terima kasih Ivan Ahmad atas laporan Anda dan pemirsa demikian tadi laporan dari Contributor B Universe, Ivan Ahmad dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.